Korea Selatan mencatatkan penambahan lebih dari 800 ribu pekerjaan pada tahun lalu, merupakan pertumbuhan terbesar dalam 22 tahun terakhir. Menurut data dari Badan Statistik Korea Selatan pada Rabu, jumlah pekerja tercatat sebanyak 28.089.000 pekerja pada tahun 2022, menandai peningkatan sebanyak 816.000 orang dibandingkan setahun sebelumnya, sehingga mencatatkan peningkatan terbesar sejak tahun 2000 saat tercatat penambahan pekerjaan sebanyak 882.000 pekerjaan. Pertumbuhan lapangan pekerjaan tahunan turun 218.000 di 2020 akibat merebaknya pandemi COVID-19. Namun kemudian mulai mencatatkan penambahan 369.000 pekerjaan di tahun 2021, sebelum kemudian terus naik di tahun 2022 secara signifikan, melewati perkiraan pemerintah sebesar 280.000 pekerjaan di Desember 2021. Tingkat lapangan pekerjaan bagi kalangan berusia 15 tahun ke atas naik 1,6 persen poin per tahun, mencapai 62,1 persen pada tahun lalu. Merupakan yang tertinggi sejak Korea Selatan mulai mengumpulkan data terkait pada tahun 1963. Pertumbuhan lapangan pekerjaan di tahun 2022 didorong oleh pelonggaran pembatasan karantina, meningkatnya jumlah pekerjaan di bidang pengantaran dan sektor teknologi informasi, serta menguatnya ekspor. Namun tahun ini dikhawatirkan akan terjadi penurunan tajam pertumbuhan ekonomi.